Tidak! Yes, hampir di depan mata Tinggal beberapa hari ke depan Dan kali ini video yang akan aku reaksikan kali ini berkaitan dengan pencapaian Pencapaian daripada anak-anak Malaysia Orang-orang Malaysia yang diakui dunia Dan terkadang itu dipertanyakan Betulkah beneran ini dari Malaysia Yang menciptakan ini dari Malaysia Hah? Masa sih? Oke, sometimes we question that question Nah, lewat video kali ini rekomendasi dari kalian semua Aku akan mereaksikan 10 penemuan hebat Atau 10 penemuan besar Yang ternyata penemuan tersebut berasal dari orang-orang Malaysia Wow! Penemuan-penemuan apa saja kah? Apakah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah saya menggunakannya? Atau kalian menggunakannya? Jom kita tengok Ya, without any further, everyone One, two, three, here we go 10 Alat rebus telur separuh masa Oh! Korang mesti pernah nampak alat rebus telur ni kan Alat ini kebiasaannya dijumpai di kedai kopi tiam Mama, hotel, mahupun rumah korang sendiri Alat ini digunakan bagi memudahkan kita Untuk menghasilkan telur separuh masa Siapa sangka alat ini sebenarnya Dicipta oleh orang Malaysia Dato' Hugh Ahkau Mendapat idea untuk mencipta alat ini Semasa beliau bekerja Sebagai pengendali jentolak Pada tahun 1973 Oh! Di mana beliau dan pasukannya Melakukan eksperimen Oh my god! Untuk merebus telur separuh masa Yang sempurna untuk sarapan pagi Namun kalau korang nak tahu Kesemua ujian yang dilakukan oleh beliau Dan pasukannya Telah membuatkan mereka berhenti Memakan telur Selain alat rebus telur Beliau juga ada mencipta alatan lain Seperti alat penghalau nyamuk Sembuna jadi Antimose Dan soket pintar H2K Saya tahu ini Di mana soket ini Tidak akan berfungsi Jika palam atau plump Tidak dimasukkan ke dalamnya Terbaiklah Sembilan Mesin setem cop getah Mesin setem Sebelum wujudnya poliklon What? Kebiasaannya Untuk menyiapkan sebuah setem cop getah Boleh memakan masa Sehingga seminggu Disebabkan idea Robus Young Yang mengadaptasi teknologi percetakan Yang beliau jumpa Di Jemut Maka terciptalah poliklon Iaitu Sebuah mesin Yang boleh menghasilkan Stem cop getah Dengan kadar segera Menariknya Ciptaan ini telah membuatkan beliau Memenangi pingat emas Di pertandingan mencipta antarabangsa Pada tahun 1994 Di Geneva Selain poliklon Beliau juga mencipta barangan lain Seperti pelekat nyamuk Baja Inkubate terlalu Dan alat Untuk membolehkan orang buta Menaib Menggunakan telepon pintar Di mana alat ini tersenarai Dalam list Yang seterusnya 8 Telepon pintar Aduh Tuhan Apalagi ini Masih lagi alat ciptaan Robert Young Braille Vision Touch Robert Young Dengan alat Yang membolehkan orang buta Menggunakan telepon pintar Dengan mudah dan pantas Di mana mereka boleh menaib Sepantas Orang yang boleh melihat telepon Alat ini berfungsi dengan pengguna Perlu membuat naik Aplikasi Vision Touch Yang terdapat Di Google Play Di mana aplikasi ini Akan menghasilkan Susun atur ke kunci Pada skrin Kemudian Pengguna perlu menggunakan Perlekat Dan ditampal pada skrin telepon Di mana Pada perlekat ini Terdapat tanda Yang bertepatan Dengan susunan aplikasi Vision Touch Oh Ya Allah Menggunakan pengguna Mengenang pasti Kedudukan Papan ke kunci pada skrin Yang menariknya Alat ini mampu Membantu pengguna Untuk membuat panggilan Mengantar mesej Dengan cepat dan tepat Mengenal pasti Kedudukan aplikasi Di telefon mereka Dan melayari Laman web Seperti Wikipedia Dan portal berita Hebatkan Tujuh Dinding Nehemiah Betul 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 Jalan tol Kalau di Indonesia Dinding yang cipta oleh Anak Malaysia What? Dokter Nehemiah Kokoh Dinding-dinding Itu diperlukan Alat-alat heksagonal Seperti ini Sometimes I think Keren banget Ini ya Aku bilang Look so strong Look so kokoh Ternyata orang Malaysia membuatnya Wow Mesin air Apalagi ini Siapa pernah guna Mesin ini Waktu selalu Buna tau Masa duit Fending machine Boleh dapat air Satu liter Kalau korang nak tahu Mesin penapis air Automatik ini Dicipta oleh Seorang pereka tempatan Iaitu Oi Senchi Di mana ciptaannya Telah membantu Memudahkan Ramai orang awam Termasuk pelajar Mesin penapis air ini Kebiasaannya Boleh dicumpai Di kawasan lot kedai Perumahan Dan juga di universiti Faktau ingat lagi Dulu-dulu Sebelum ada mesin ini Kalau nak minum air kosong Mesti kena masak air Betul Lepas tu Simpan banyak-banyak Dalam botol Kalau nak air sejuk Kena simpan dalam peti air Betul Baling geram Bila ada adik-beradik Yang dah habiskan air Tapi tak reti nak isi balik Hahaha 5 Wow Nomor 5 Kamera light row Kamera light row Pernah tak Bila korang suruh kawan korang Ambilkan gambar Tapi Muka korang kabur Hahaha Betul Pada tahun 2006 Seorang profesor Tadi universiti California Yang juga merupakan Orang Malaysia What? Dan nama Ren Eng Telah mencintai Profesor California Dari Malaysia Tak perlu risau lagi Kalau kawan korang Tangkap gambar kabur Haha Profesor California Kamera light row Merupakan Sebuah kamera Plinoptik Yang membolehkan korang Mengubah fokus Pada gambar Walaupun Setelah korang Menangkapnya Apa yang menakjubkan Kamera ini telah Mendapat sambutan Dari seluruh dunia Sehingga Yang dikatakan Telah mengubah Dunia Sinematografi Wah Pertama tu rasanya 4 Biodiesel musim sejuk Musim sejuk? Dalam banyak-banyak Pencipta di dalam Video kali ini Pencipta nombor 4 Merupakan satu-satunya Pencipta Dari kawan wanita Datuk Dr. Chu Yuan Mei Merupakan Orang Malaysia Yang telah berjaya Mencipta Biodiesel Daripada Minyak kelapa sawit Hebatnya Apa yang menariknya Bahan api Yang akan pegu Pada suhu di bawah 15 darjah Saksis ini Telah berjaya Dihasilkan Dengan kelebihan Kali sejuk Dimana ia sesuai Digunakan Untuk negara Yang berkelima sejuk Siapa sangka Semua kereta kini Boleh bergerak Menggunakan minyak sawit Untuk menjaga Alam sekitar Yang lebih masing Pada tahun 2014 Pengarah The Malaysian Pump Oil Board Yang berasal dari Pinay ini Juga telah menerima Anugerah The Mereka Award Tabiklah Wow Tiga Sistem Solar Micro Kalau korang tengok Memanas air solar Yang banyak digunakan sekarang Mesti korang fikir Itu teknologi dari Jepun Atau Amerika Syarikat kan Percaya tak korang Kalau Faktau katakan Teknologi itu sebenarnya Adalah dari Malaysia Dan dicipta oleh seorang arkitek Dari Malaysia Seriusan Sistem Solar Micro Atau pemanas air Berkuasa solar Berupakan sebuah teknologi Yang digunakan Betul Untuk memanaskan air Untuk kegunaan harian Dengan menggunakan Cahaya matahari Idea ini bermula Ketika Tio Berada di Malaya Nepal Ketika beliau sedang membangunkan Sebuah projek Di kawasan pedalaman Di mana projek itu Memerlukan pemanas air Yang boleh berfungsi Tanpa elektrik Dari situlah Lahirnya idea Untuk mencipta Pemanas air solar ini Pada awalnya Ramai yang meragui Ciptaan Tio Dan mereka mengatakan Bahawa Ia tidak boleh dilakukan Yang bersangka Sepuluh tahun kemudian Teknologi ciptaannya Digunakan Di seluruh dunia Betul sekali Dua USB Drive Betul apa yang korang dengar Faksa pun terkejut What? USB Drive Atau lebih dikenali Sebagai pen drive Merupakan Peranti bersaiz kecil Yang digunakan Untuk menyimpan dada Tidak boleh Dan beri bawa Kemana saja Apa yang mengejutkan Peranti Yang seringkali kita gunakan Lagi-lagi masa belajar Boleh gila jadinya Kalau hilang beda Betul Sebenarnya Dicipta oleh orang Malaysia Tidak boleh Tidak boleh Ia itu Pua Kinseng Ia boleh dicipta Pada sekitar Antara tahun 1998 Hingga 2000 Oleh Fua Yang memiliki Sebuah syarikat Elektronik Di Taiwan Yang bernama Pison Electronics Walaupun bagaimanapun Banyak syarikat Yang mendakwa Bahawa mereka merupakan Mencipta pertama USB Drive Sehingga membawa Kepada kes mahkamah Kalau korang nak tahu Sebenarnya USB Drive Dicipta Kita menggunakan CD Disket Untuk penyimpan data Fak tahu Dulu pernah main game Pokemon Guna disket tahu Saya pakai disket Pas kuliah Satu Pelitup muka Pelitup muka Seperti korang sedia maklum Zaman kita sekarang Oh masker Dimana pelitup muka Merupakan perkara Yang wajib dipakai Untuk melindungi diri kita Yang buat ini Pernah tak kurang terfikir Siapa sebenarnya Pencipta pelitup muka Yang kita pakai sekarang ni Pada tahun 1910 Telah tular Wabak Manchuria Di barat laut China Yang telah meragut Enam penuh Dari China lagi Kerajaan China Melantik Dr. Wu Niente Yang merupakan Seorang doktor Dari Malaysia Untuk menyiasat Penyakit tersebut Dan ternyata Dia tersebar Melalui Penafasan manusia Oleh itu Beliau telah mencipta Topeng pembedahan bas Dengan kapas Dan kain kasar Serta menambah Beberapa lapisan kain Untuk menapis udara Dan ciptaan beliau ini Telah menyelamatkan Banyak nyawa Wow Sejak dari itulah Belitup muka ciptaan beliau Digunakan Di seluruh dunia Sehinggalah sekarang Dr. Wu Niente Yang berasal dari Penang ini juga Penang Telah mendapat anugerah global Dalam bidang fisiologi Atau perubatan Pada tahun 1935 Beliau juga merupakan penulis Kepada buku yang bertajuk Black Fighter The Autobiography of a Modern Chinese Physician Apa yang menariknya Pada 10 Mac 2021 Google telah memberikan Penghormatan kepada beliau Sebagai pencipta Pelitup muka pertama Seperti meraihkan Hari ulang tahun beliau Yang ke-142 Bangga betul rasakan Bila hasil ciptaan rakyat Malaysia Diakui Dan digunakan Di seluruh dunia Wow Aku gak percaya Dari barang yang aku gak tau Sampai barang yang bener-bener Aku pake setiap hari Ternyata Buatan orang Malaysia Pada awalnya I'm a teacher USB is something like Itu kayak nyawa saya Gitu loh Gak ada itu Aduh hilanglah Semua muamanya Hancur semua muamanya Apabila sudah tidak ada USB tersebut Dan ternyata Itu kebuatan orang Malaysia Wow Masker pun yang kita pake setiap hari Itu awalnya ternyata Terinspirasi dari Masker yang dibikin oleh orang Malaysia Di jaman Tahun dulu banget Dan beliau mendapatkan Nobel Atas pencapaian beliau Dan Google Celebrate His birthday Itu sebagai hari Yang dimana diselebrasikan oleh Seluruh orang Dan Google Menselebrasinya ini Agar semua orang tau Bahwasanya beliau Sangat berjasa Di bidang kesehatan And he is from Malaysia Wow Water heater Solar water heater Yang dimana-mana ada sekarang Di Indonesia Di rumah-rumah ada Di hotel ada Di sekolah ada Dan itu dari Malaysia Oh my god Wow Bukti Kalau Malaysia itu Bener-bener memiliki Penemu-penemu yang hebat Selain memiliki Otak-otak yang cerdas Mereka juga memiliki Teknologi yang mendukung Itu kerennya Jadi gak sebatas Sebagai ide Saja Tapi mereka bisa Execute it Dan menggunakannya Dengan teknologi Luar biasa Penggabungan dari Kepintaran Kecerdasan Brain Dengan teknologi Itu menjadikan Sebuah inovasi Yang sangat bermanfaat Untuk orang di seluruh dunia Hingga saat ini Even me Myself Wuh Penting banget ya Untuk alat-alat itu Wow Keren banget Salud Ya semoga ini bisa menjadi Inspirasi baik bagi kita Dan Saya guru Bisa menjadikan ini Sebagai inspirasi baik Untuk anak-anak murid saya Menjadikan mereka Sebagai seorang penemu Atau at least Bermanfaat Untuk orang-orang Yang ada di sekitar mereka Thank you so much For this kind Recommendation That's all for me Hopefully that you find This video good If you find this video good Don't forget hit thumbs up If you're new to this channel Welcome to Balot Sastra Much love from Indonesia Malaysia Superboy Wow Keren Bye everyone Stay healthy Bye ya Bye ya Bye ya Bye ya Bye ya Bye ya Terima kasih.